Liga Eropa bergulir di leg kedua ini mempertemukan West Ham United versus Bayer Leverkusen yang bermain di London Stadium Inggris pada Jumat 19 April 2024. West Ham berupaya keras karena harus mengejar ketertinggalannya pada leg pertama. Akibatnya West Ham tampil bersemangat. Di awal babak pertama West Ham langsung memulai debutnya dengan melakukan serangan-serangan yang cukup mengancam bagi area pertahanan dari Leverkusen. West Ham pun membangun serangan yang rapi sehingga pada menit ke-13 berkat Mikhail Antonio berhasil membobol gawang Leverkusen, West Ham pun unggul 1-0. Di babak pertama ini Leverkusen gagal memberikan gol balasan. Namun di babak kedua Leverkusen meningkatkan serangan dan terus-menerus mengancam pertahanan West Ham. West Ham pun terlihat kesulitan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan Leverkusen yang cenderung sangat agresif dan cepat. Alhasil di menit ke-89, akhirnya Jeremy Pringfong berhasil menjumpul gawang West Ham sehingga skor pun menjadi sama, satu sama. Hasil akhir ini ternyata membawa Leverkusen ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 3-1. Tim redaksi melaporkan.